Saya gak tau ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering gak diskusi dengan Cawabresnya Masa Cawabresnya gak paham? Aneh loh Halo manusia yang wajib bersyukur Baik teman-teman di kesempatan kali ini saya ingin coba bahas tentang Tom Lembong Ya akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan Tom Lembong Karena disebut 3 kali di debat calon wakil presiden oleh Gibran Raka Buming Raka Siapa Tom Lembong? Berikut profil dan biografinya teman-teman Thomas Trikasi Lembong MAUD lahir 4 Maret 1971 Lebih dikenal dengan nama Tom Lembong Adalah seorang politikus Indonesia sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019 Dia menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Dia sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan Indonesia Dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 Tom lahir dari pasangan Yohanes Lembong Ong Jugi Seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado Dan Yeti Lembong Seorang ibu rumah tangga asal Tuban Tom menikah dengan Maria Francisca Wiharja pada tahun 2002 Dan dikaruniai sepasang putra dan putri Tom dan keluarga merupakan penganut agama Katolik Edi Lembong merupakan adik dari Yohanes Lembong Tom mengenyam pendidikan dasarnya di Jerman Hingga berusia 10 tahun Sekembalinya ke Indonesia Tom meneruskan SD serta SMP di Sekolah Reginis Pacis Jakarta Saat SMA Tom pindah ke Boston, Amerika Serikat Kemudian Tom menempuh kuliah dalam bidang arsitektur dan perancangan kota di Universitas Harvard Dan lulus tahun 1994 Karir Tom Lembong Setelah menyelesaikan pendidikannya Tom memulai karirnya pada tahun 1995 Dengan bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley Singapura Tom kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Dek Sekuritis Indonesia Dari 1999 sampai dengan tahun 2000 Tom juga pernah dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Divisi dan Wakil Presiden Senior Di Badan Penyihatan Perbankan Nasional Dari tahun 2000 sampai dengan 2002 Kala itu BPN berada di bawah Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia Yang bertugas untuk merekapitalisasi dan menrekturuki sektor perbankan Indonesia Setelah sempat mengalami krisis keuangan Asia pada 1998 Setelah itu dia kemudian memilih untuk bekerja di Parindo Investment Dari 2002 sampai dengan 2005 Tom adalah orang di balik layar Yang menulis beberapa pidato Presiden Jokowi yang paling ikonik Salah satunya adalah pidato Game of Thrones Pada pertemuan IMF Bank Dunia di Bali Pada tahun 2018 Dan pidato tonas di Forum Ekonomi Dunia Oke terima kasih teman-teman sudah nonton video-video terbaru dari saya Jangan lupa bersyukur Jangan lupa bersyukur Jangan lupa bersyukur